Hai guys ketemu lagi nah ini gua kali ini akan menunjukkan cara menyongket rambut gimbal khususnya dan kali ini bukan nyongket rambut gua atau rambut orang tapi cara membuat rambut gimbal real pakai sintetis ya pantengin aja video ini jangan lupa like dan subscribe kalau kalau suka boleh lain enggak suka ya terserah deh lo ngapain kini tapi ya suka like-nya suka dislike nya apa-apa gua ngerti tapi kalau ada kritik dan saran lo boleh komen-komen di bawah dan untuk video kualitas video sebelum kalian berkomentar tentang kualitas video ya gue mohon maaf sekali karena aku cuma pakai HP bro waktu itu gua akan janji bakal bikin video temen gua itu ya yang mau di repair tapi karena abu orangnya lagi sibuk jadi gue bikin buat gue sendiri oke guys ini ya ini contoh ada yang udah gue buat nah gua bakal buat sekecil mungkin ya kira-kira seukuran rokok milah malah gedean mil oke ini ada ada beberapa cara ya beberapa cara sorry gua kalau bikin sambil tiduran biar enjoy aja gitu ada beberapa cara yang pertama biar sesuai ukurannya sama ya kayak gini nih kan yang udah gue bikin ini kan sama ya biar sama gini lo mesti ngambil bagian rambut itu juga sama ya kira-kira aja setelnya lo gulung-gulung tuh Oh segini sama gitu ketika dinyatuin itu juga sama bersihin dulu kalau ada benang apa-apa gitu Nah langsung aja ya simpel nih nih paling simpel sorry gue senyum mulu mungkin lagi bahagia kali ya ini tadi udah gua itu sedikit ya ini bawa contoh aja ada yang di sasak dulu gitu dikusutin 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 sampai kusut nama juga gimbal ya Nah sekarang tinggal songket kelihatan gak sih kelihatan ya Nah songket itu beda-beda ya setiap orang punya cara tersendiri tapi kalau ke bagian simpel tuh jelas gini kita gulung begini biar ada yang keluar keluar artinya ada yang keluar tuh kita masukin kedalem masukin kedalem oke Hai terus ya Nah kalau gue bikin sendiri begini ini paling aman buat gue sendiri ya Sorry tangan gue juga lagi agak luka ya kemarin abisnya cp-ring kena jadi ada penekanan juga di tangan kiri ya ini biasanya dilakukan untuk yang Sorry gua nggak masuk sombong ya atau gimana profesional mungkin karena kalau untuk pemula biasanya rentan dengan ketusuk gitu itu yang bahaya karena gue menggunakan ukuran 14 ini kurang paling kecil ya mungkin ada yang lebih kecil lagi tapi belum pernah pakai sebelumnya karena sebelumnya juga gue biasanya makin ukuran 13-13 jempol kiri di bawah jempol kanan di atas ini buat nahan buat nahan biar tariknya juga enak ini gue tarik terus Oke dimasukkan biar rapi Hai sepantengin aja guys Hai jangan bosan yang lihat ya masih biasanya bete nah gue liatin dari atas ini jembers ini sebenarnya ya posisinya begini ya lo usahain itu yang keluar itu lo masukin sama sih kayak repair cuman yang mungkin ini terlihat libat ya karena biasanya simpelnya kalau buat para pemula biasanya disasak cuma karena gue bikinnya tiduran tidak susah nih gue ngomong aja ngos-ngosan di bawah jadi sasak begini tuh satu nah dia kan pusu-ngosan kebawah Hai mungkin nih gua ngapain habis karena kalau ngapain habis makan waktu lama nanti lo bosan dulu juga kan ngeliatnya kan Nah ada juga cara yang begini nih jadi bagian kailnya itu di bawah Hai begini cuman karena gue biasanya kailnya itu di atas ya senyaman lo aja gitu cuman untuk memulak gua harap hati-hati karena rentan buat ketusuk Hai aku sendiri dulu ya pernah tusuk cuman ya kalau sekarang ya Alhamdulillah udah enggak lah pokoknya diusahain semaksimal mungkin sambil diputer-puter biar-biar sekusuk mungkin ini paling simpel dalam 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 rajut ya Hai udah lumayan Hai lumayan kan jadi ini udah agak keras ya Nah setelah itu itu biasanya kalau udah nyampe sini itu udah ada yang keluar-keluar ikit nah yang keluar itu dimasukin lagi diulang-ulang di petri pet and repeat again Hai inget ya paling aman itu jempol Hai jempol kanan itu di atas kalau nyongketnya pakai tangan tapi kalau pakai tangkiri ya tadi gue belum pernah sih gue bingung masih taunya juga ini paling simpel ya nah oke kasih tahu lagi nih ini kan udah setengah jadi itu ya udah keras nih bagian sini udah keras nah ini yang belum disongket itu agak lembek Hai ego silat lagi simpelnya 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 gue bingung menghadap kamera penghadap layar karena kalau untuk gue juga apa jempol kiri gue di atas tapi sama juga cuman itu rentan sama ketusuk Hai bagi lo yang mau nanyain segala apapun cara boleh tanya-tanya aja free call Hai dan video ini gue buat buat kalian suka sama rambut gimbal yang nggak suka ya udah nggak usah lihat itu masalah lo bukan masalah gua mungkin ada nggak suka sama cara gue juga nggak papa mungkin mereka punya caranya terbaik cik punya cara yang lebih baik karena gua rasa diri gua lebih baik dari mereka kita akan belajar kita belajar bersama ini ada sistem gua menggurui kalian kan Hai mimpi gue hampir serius banget ya mukanya Hai ada yang caranya gini Hai tapi gua nggak nyaman beberapa orang mungkin ada nyaman seperti itu dan beberapa ada yang gak nyaman masuk gue gue kurang nyaman kalau orang lakuinnya gitu ya kecuali ya kecuali posisinya enggak tiduran gini hai 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 oke kayaknya gua bakal bikin separoh dulu deh karena ini video live langsung ya maksudnya Oh ini gua bikin video tanpa dekat dekat Hai paling pertama ya doang tonton ngomong-ngomong berbapak-bapak-bapak-bapak-bapak ada gua pindah tempat gunyari tempat yang enak ya udah senyaman mungkin hai 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 oke kalau menceng ini tuh pasti jempol kanan gue itu di atas ya ini udah jadi Nah kalau masih ada yang bengkok-bingkok begini bisa diurusin dengan lo neken lagi lo neken lagi inget ya mesti sabar karena orang sabar sayang Tuhan kalau lo nggak sabar lo pengen langsung bisa gitu Oh itu nggak mungkin karena gue juga ngerasain sendiri waktu belajar itu banyak korban sih yang udah gue gimbalin ya langsungnya hancur tapi hari kali ini enggak alhamdulillah kali ini ya coba semaksimal mungkin serapi mungkin saya untuk buat hancur itu enggak semua itu ada di petak kuncinya di petakan kalau lo udah bisa gimbal tapi lo belum bisa metak waduh itu berat karena petakan itu penting nanti gua akan jelasin tentang petakan gimbal kayaknya ini gua pernah ngejelasin sih waktu gua nggak repair rambut sendiri ya petakan itu paling penting nah ini dia bikin lagi bikin lagi oke dilurusin lagi biasa dikusin ya dikusatin dikit nah ini kan udah setengah ya kelihatan ya kelihatan ya bisa bedanya udah jadi udah jadi harus ada keluarkan memang waktu lama ya 10 menit lah oke aku rasa ini cukup ya cukup dulu karena gue juga nggak mau terlalu lama dan takutnya kalian bosan kali ini gue belajarin kasih tutorial cara anggap aja nih udah jadi ya ujungnya nah ujungnya biar bulat itu kayak gimana sih nah banyaknya nanya juga nah lalu dikusut kusut 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 gitu sama aja sih simple aja sama bikinnya sama tusuk lagi tuh inget ya jempol kalau gua pakai kunci jempol karena banyak beda-beda cara itu setiap orang pasti punya beda-beda cara yang punya kailangan masing-masing ya Sorry karo mikrofon gua kurang kenceng bunyinya ya karena gua pakai handphone selfie jadi cuma dari depan kamera belakangnya lagi rusak guys ini untuk ujungnya ya Nah ada yang bagian penting ini untuk lock ya lock lock rambut nah ini udah jadi ya udah keras ini semuanya tadi loh hati-hati ujungnya nanti tengah-tengahnya ini gampang lagu bikin nggak ikan buat contoh doang tutorialnya gitu gua kasih tahu kalau untuk ujungnya ya kalau bisa kelarin ini dulu kelar ujung baru ujung jangan kayak gua ini seset nih nih karena gua bikin cepet aja gitu karena gua mau cut-cut video nggak bisa edit nah kalau ada yang mau editin sih boleh tinggal DM gua aja atau WhatsApp tuh ada nih Hai komen aja dibawa kalau ada yang membantuin edit Hai ngarap.com ya Nah ini kan ujungnya belum lancip nih gimana caranya biar bulet masukin kedalam guys mah caranya gini tapi jangan begini pegangnya gini tuh ya boleh dicukuk atau nggak langsung masukin ke dalam aja ingat serapi mungkin nah tahan kiri ini buat ngedorong yang berantakan biar dia masuk masuk terus masukin taiko kok kurang nyaman ya tiduran ya ini mah bukan enjoy nih simple oke masih ada yang keluar ya seterah kalau sintetis itu bisa lo bakar ujungnya bisa juga lo masukin kalau kiranya gak masuk lo boleh ngukup ngukupin ini nah sungkit lagi dilatain kayak gini ujung ini tapi ini ujungnya udah agak gue bakar sih jadi dia nyatuhnya lebih kuat tapi ini untuk sintetis ya bahan sintetis itu bisa dibakar kalau bahan nasi gak kesian bahan nasi ya gue bakar ya gue bakar lah gak mau nempel deh kalau sintetis itu kan masih ada bahan-bahan plastik ya itu karena gue oleh ke sebarang ini tapi kelemaan oke ini udah mulai rapi ya guys bisa sendiri gue biasanya kalau ngerapin baru gini baru ini nyamai gue rata gitu ya kayak gini tapi buat lo yang udah tau feelingnya gitu nah bikin dari bawah juga bisa loh dari bawah aja yang gak rusuk nanti kalau temen gue udah gak sibuk tuh yang gimbalnya agak bule-bule gitu nanti gue bakal ngeripet dia nanti gue bakal cara sendiri kalau masih ada juga yang tuh cukup lagi sain serapi mungkin dan diameternya masih sama ya kalau mau bikin makin bulat lagi bulat lagi bulat lagi bulat lagi bulat lagi oke ready inget ya kalau main tarik jangan main tarik karena ujung kayaknya ini bisa copot jadi ya ini nanti dong ini udah mau keliatan dong gak mau keliatan lagi keliatan ya ini ujungnya udah rapi tapi tinggal di gue biasanya dua kali ya proses dua kali itu artinya gini loh kalau udah jadi seperti ini nah ini kan ada yang keluar gitu itu dimasukin lagi bisa sesuai yang tadi gue contoh gue kasih nah ini dia yang hasilnya ini udah jadi ujungnya tengahnya belum emang sengaja ya biar gak panjang ini ujungnya ujungnya jadi oke terima kasih udah menonton udah capek juga dengerin suara gue mungkin ya semoga aja tutorial yang gue bikin ini yang gak bantu kalian ya buat udah bikin gimbal biar gak mahal-mahal gitu gimana sama orang karena itu masuk ke orang juga yang mau gimbal sama gue atau gak mau request rambut gimbal atau juga mau nge-repair gitu ya bisa tinggal hubungin kontak yang gue kasih ya atau juga bisa DMF di gue atau Instagram gue at Rezo Bagus Facebook gue juga di gue Rezo Bagus ya nanti kalian bisa lihat sendiri lo bisa hubungin gue lewat situ kalau sekiranya lo mau ketemu gue terus gue rasa sih kayaknya enggak ya kurang lebih seperti ini ini ujungnya ini pangkalnya ibarat di rambut kayak gitu ini tengah-tengahnya tinggal di songketeng tadi gue kasih tau lagi oke terima kasih gak lupa yang ucapin salam thank you buat suka jadi like kalau ada kritik boleh komen kalau dislike terserah kalau lemah suka karena emang aku atas video gue gak bagus juga atau enggak kalau lo mau subscribe ya gue thank you banget oke